Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Esa Mintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau Tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-376 Selamat Menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Ketika hari menjadi semakin terang Maka mereka pun telah selesai dengan kerja mereka Karena itu Maka mereka pun segera berkemas Karena di sekitar gubuk itu tidak ada air Maka mereka terpaksa pergi ke gardu pengawas untuk mencuci muka Dan sekaligus mengambil rangsum mereka Sebelum mereka berangkat ke tanah garapan Hei! Apakah kalian dapat tidur? Bertanya salah seorang petugas Nyenyak sekali! Ternyata tempat itu jauh lebih baik daripada ikut berjejal-jejal di dalam barak Jawab Suandaru Kiyai Kringsing hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja Meskipun ia cemas juga Bahwa kadang-kadang Suandaru berbicara asal saja melontarkan kata-kata Tetapi berkata Suandaru pula Kami masih harus membersihkan tempat yang masih terlampau kotor itu Agaknya sejak gubuk itu digosongkan Sama sekali tidak pernah disentuh tangan Memang tidak ada orang yang merasa berkepentingan untuk membersihkannya Sayang sekali Dan agaknya Kami kerasan tinggal di dalam gubuk itu Petugas itu mengerutkan keningnya Tetapi di dalam hati ia berkata Kalau pada suatu ketika Kau didatangi oleh hantu-hantu Maka kau akan berkata lain Setelah mencuci muka Serta mengambil rangsumnya sama sekali Maka ketikanya pun kemudian kembali ke gubuk yang terpencil itu Kita tidak sempat membersihkannya pagi ini Nanti saja Setelah kita kembali dari tanah karapan Berkata Kiai Gringsing Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukkan kepala mereka Agaknya matahari memang sudah melonjak naik ke punggung bukit Meskipun tidak ada seorang pun yang mengharuskan mereka berangkat pada saat-saat yang lazim Tetapi rasa-rasanya Kurang baiklah kiranya apabila mereka berangkat terlampau siang Tempatkan barang-barangmu di tempat yang kau kenali baik-baik Lihatlah segala benda-benda yang ada Nanti kalau kita kembali Kita akan melihat Apakah ada perubahan betapapun kecilnya di dalam gubuk ini Baik guru Jawab keduanya hampir bersamaan Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian mencoba mengenali setiap benda yang ada di dalam gubuk itu Bahkan sudut-sudut dinding pun mereka amat-amati Mereka masih melihat sehelai kain yang kasar di sudut ruang yang terbuka Karena beberapa potong bambu dindingnya telah dirusak semalam Dengan kain yang kasar dan tepel inilah Mereka membawa enam ekor ular itu Desi Suandaru Iya Ular yang telah dilatih untuk menyerang manusia Sahut Agung Sedayu Benar begitu Menurut guru Suandaru mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak menjawab lagi Sedengah kemudian setelah mereka selesai mengamati setiap benda yang ada di dalam gubuk itu Maka mereka pun segera meninggalkannya Setelah mereka menutup pintu lerek Sambil menjinjing rangsu mereka Mereka pun kemudian berjalan ke gardu pengawas Beberapa orang sudah berkerumun sambil membawa alat-alat mereka masing-masing Mereka akan segera berangkat ke tanah garapan masing-masing Setelah mereka mengambil rangsu mereka Hei kau sudah membawa rangsung Bertanya seseorang Aku datang jauh sebelum kalian Jawab Kiai Gringsing Bagaimana dengan gubuk itu? Bertanya yang lain Menarik sekali Jawab Kiai Gringsing Tetapi sebelum ia melanjutkan kata-katanya Terasa lengannya digamit seseorang Ketika Kiai Gringsing berpaling dilihatnya orang yang kekurus-kurusan itu Memandang minyak dengan mata terpelalak Kau sudah ada di sini sepagi ini? Ia bertanya Kalian juga sudah ada di sini? Sahut Kiai Gringsing Secendak orang yang kekurus-kurusan itu memandangi Kiai Gringsing Seperti orang yang keheran-heranan Hei Kenapa kau memandang aku seperti itu? Bertanya Kiai Gringsing Apakah kau belum pernah melihat aku? Oh Orang itu tergagap Jawabnya Kau memang orang-orang yang berani Apakah kau tidak diganggu oleh hantu-hantu dalam wujud apapun? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya Tidak Tidak ada yang mengganggu sama sekali Belum Belum Di malam-malam berikutnya Kau tidak akan dapat tidur sama sekali Mudah-mudahan tidak ada gangguan apapun Seperti di malam pertama Orang yang kekurus-kurusan itu Masih saja memandang minyak dengan herannya Namun sejenak kemudian Ia pun pergi meninggalkan Kiai Gringsing Kenapa ia tampak menjadi heran melihat guru? Bertanya Agung Sedayu Itulah yang menarik perhatian Jawab gurunya Tetapi kita masih belum dapat mengambil kesimpulan yang pasti Agung Sedayu tidak menyahut lagi Tetapi ia terkejut ketika tiba-tiba saja Seseorang telah mengguncang-guncang tubuh gurunya Kau masih juga hidup? Terdengar seseorang menggeram pula Kiai Gringsing dan kedua muridnya serentak berpaling Dilihatnya orang yang tinggi Kekar itu berdiri di belakang Kiai Gringsing Oh, bunda aku sakit Desah Kiai Gringsing Kau masih hidup eh? Ulang orang itu Seperti yang kau lihat Kami sisi barak menjadi cemas Kenapa? Aku yang kebetulan saja melihat Kau tahu bahwa aku tidur di serambi Iya Hampir tengah malam Kami mendengar suara bergesing perputaran di atas barak Tetapi semua orang sudah tertidur Kau saja yang mendengar Iya Orang itu menjadi bersungguh-sungguh Ternyata suara itu adalah suara ular gundala Hei Ular apakah itu? Bertanya Kiai Gringsing Sejenis ular yang dapat terbang Ada dua jenis ular gundala Ular gundala seta Yang berwarna putih Dan ada ular gundala wereng Yang berwarna hitam Tetapi Suandaru hampir saja menyahut Kalau kurunya tidak menggamitnya Lalu ular apakah yang kau lihat malam tadi Yang putih Atau yang hitam Bagaimana aku tahu? Tetapi Kenapa kau tahu Bahwa yang bergesing di udara itu ular gundala? Baik yang putih maupun yang hitam Mempunyai ciri yang sama Keduanya mempunyai pintik-pintik yang bercahaya Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya Dan orang yang tinggi kekar itu berkata Ular-ular itu Adalah salah satu dari jenis-jenis senjata pasukan kajiman di alas mentahok Aku sudah mencemaskan nasibmu Kalau-kalau ular itu menyerangmu Beruntunglah Bahwa ular-ular itu tidak menyerang kami Tidak seorang pun yang mampu mengelakkan serangannya Untunglah Dan bersyukurlah kami Bahwa kami tidak menjadi korbannya Aku berterima kasih atas perhatianmu Dan bukankah kau katakan Seisi barak ini menjadi cemas Orang yang tinggi kekar itu mengerutkan keningnya Sejenak ia memandangi wajah Kiai Gringsing Namun kemudian ia menyaut Kenapa dengan seisi barak ini Bukankah kau yang mengatakan Bahwa sesi barak ini menjadi cemas Dan kau akan mempertentangkan kata-kata itu dengan kata-kataku Bahwa hanya akulah yang melihat ular itu terbang Kiai Gringsing tidak menyerangkan keningnya Tentu bukan semua orang di barak ini Aku memang mengatakan kepada beberapa orang Kiai Gringsing Yang kecil Membuat orang lain menjadi bingung Mempersoalkan kata-kata yang sedikit terselip Dan banyak lagi Tetapi ingat Sebenarnya aku memang ingin mendapat kesempatan untuk membuat kalian bertiga jerah Aku merasa bahwa aku akan sanggup melaksanakannya tanpa hantu-hantu itu Maksudmu Orang itu tampak ragu-ragu sejenak Tetapi karena agaknya tidak ada orang lain yang memperhatikannya Ia pun berkata Aku ingin memukul kalian pada suatu saat Hei Apakah salah kami? Kalian telah mengapekan segala nasihatku Segala niat baikku Itu suatu penghinaan Dan kalian merasa diri kalian pahlawan-pahlawan yang berani Sombong dan banyak bicara Ingat Aku adalah orang yang paling ditakuti disini Para pengawas pun tidak berani berbuat apa-apa atasku Kalau aku memukul kalian Tidak akan ada orang yang berani mencegah apabila itu sudah terjadi Memang kadang-kadang mereka mencoba mengurungkan niatku Mereka adalah orang-orang baik yang tidak suka berselisih Tetapi kalau kesabaranku habis Kalian akan menyesal Jangan begitu Sebaiknya kau berpikir dari arah lain Lepaskanlah kami Biarlah kami dimakan hantu Harimau Atau apa saja Ular gundala seta Dan wereng sekalipun Sudah seribu kali aku katakan Kau tidak dapat berdiri sendiri di mata hantu-hantu itu Kau adalah satu dengan kami Kiai Kering Sing tidak menyahut lagi Ketika Suandaru bergeser setapak Maka gurunya telah menginjak kakinya Sehingga Suandaru hanya dapat menarik nafas dalam-dalam Terserahlah kepadamu Aku akan berangkat Semua sudah selesai Berkata orang yang tinggi Kekar itu Ketika Kiai Kering Sing berpaling pula Dilihatnya gardu itu memang sudah agak sepi Hanya beberapa orang yang datang dengan tergesa-gesa Karena agak lambatlah Yang masih berada di muka pintu untuk menerima rangsum mereka Setelah itu Mereka pun dengan tergesa-gesa Segera berangkat menyusul kawan-kawan mereka Yang telah pergi lebih dahulu dari mereka Mereka bekerja dalam kelompok-kelompok Berkata orang yang tinggi kekar itu Sehingga mereka harus mulai bersama-sama Tetapi itu lebih baik daripada sifat sombong yang kau pertahankan Kiai Kering Sing tidak sempat menjawab Karena orang itu pun kemudian pergi meninggalkannya Orang aneh Desis Agung Sedayu Aku tidak sabar lagi Sahut Suandaru Jangan berbuat bodoh Potong gurunya Marilah Kita pun harus segera berangkat Supaya kita tidak dianggap sebagai orang-orang malas Yang hanya akan menghabiskan rangsum makan saja Ketikanya pun kemudian pergi lewat di depan gardu pengawas Sambil membungkukkan kepalanya Kiai Kering Sing berkata Kami sudah mendapat rangsung tuat Seorang pengawas tertawa sambil menyahut Kalian termasuk orang aneh disini Kiai Kering Sing hanya tertawa saja Tetapi ia tidak menjawab Bersama kedua muridnya Ia pun pergi ke tanah garapan mereka yang dianggap oleh orang-orang yang sedang membuka hutan itu Sebagai daerah yang paling wingit Dengan penuh kewaspadaan mereka bekerja Setiap kali mereka memperhatikan sesuatu yang agak asing Karena mereka tahu bahwa ada pihak-pihak yang sedang bermain-main dengan racun di daerah ini pula Untunglah bahwa Kiai Kering Sing adalah seorang dukun tua yang sudah terlampau kaya dengan pengalaman Dengan segala macam penyakit dan juga dengan segala macam racun Lamat-lamat mereka masih juga mendengar suara burung kedasi yang umumnya hanya berbunyi di malam hari Tetapi karena mereka sudah biasa mendengarnya Maka mereka sudah tidak menghiraukannya lagi Tetapi ternyata sehari itu Mereka tidak menjumpai peristiwa apapun Pada saatnya mereka pulang Mereka pun segera meninggalkan pekerjaan mereka Ketika mereka sampai di kubuk yang telah mereka pergunakan sebagai tempat tinggal Maka mulailah mereka membersihkannya Setiap benda mereka amati sebelum mereka pindahkan Tidak ada sebuah benda pun yang bergeser guru Berkata Agung Sedayu Ya agaknya memang tidak ada seorang pun yang memasuki kubuk ini Tetapi itu bukan berarti bahwa kita dapat tidur dengan nyenyak nanti malam Agung Sedayu dan Suandaru saling berpandangan sejenak Jangan takut Berkata Kiai Geringsing yang seolah-olah mengerti perasaan kedua anak-anak muda itu Kita akan dapat tidur Tetapi kita harus mengatur diri Sehingga setiap kali pasti ada yang terjaga di antara kita Demikianlah setelah kubuk itu menjadi bersih Dari sarang-sarang lapa-lapa dan kotoran-kotoran lain Debu dan serangga-serangga kecil Mereka pun menjadi semakin kerasan tinggal di dalam kubuk itu Suandaru tidak lagi segan berbaring di pembaringan Meskipun selalu diganggu oleh bunyinya yang berderit-derit Tetapi ambin bambu itu sudah tidak dilekati lagi oleh debu yang tebal Dan sarang lapa-lapa yang kehitam-hitaman Di sebelah masih ada beberapa jenis alat-alat dapur Desi Suandaru kemudian Kita tidak memerlukannya Bukankah kita sudah mendapat makan Kalau kita haus Ambil saja di gardu pengawas Sahut Agung Sedayu Bukankah di sana Disediakan berapa saja kita akan minum Di malam hari Kadang-kadang kita haus Atau berangkali di pagi hari Begitu kita bangun tidur Ingin juga rasa-rasanya minum air panas Seperti ketika kita berada di tanah perdikan menoreh Hush! Desis Agung Sedayu Kau mulai mengikau Suandaru tersenyum Memang terkilat sebuah kenangan Atas tanah perdikan itu dengan segala isinya Barangkali kau memang tidak kerasan tinggal di sini Berkata Agung Sedayu Karena di sini kita hanya berkawan hantu-hantu saja Kalau di sini ada orang yang menyediakan minummu di pagi hari Mungkin kau kerasan juga Suandaru tidak menjawab Tetapi ia masih saja tersenyum sambil mengusap-usap pipinya yang gembung itu Meskipun beberapa hari terakhir tampak ia agak susut sedikit Nanti kalian tidurlah dahulu Berkata Giyai Gringsing kemudian Aku akan berjaga-jaga Kemudian aku akan tidur Dan kalian berdualah yang harus berjaga-jaga Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia memandangi amben yang seolah-olah Sudah penuh dipergunakan oleh Suandaru sendiri Minggirlah sedikit Desis Agung Sedayu kemudian Suandaru tersenyum pula Kau akan tidur sekarang? Ia bertanya Tidak Aku hanya akan berbaring sejenak Agung Sedayu pun kemudian berbaring pula di sisi Suandaru itu Sementara Giyai Gringsing Duduk di sebuah dingklik kayu yang usang Sejenak mereka saling berdiam diri Agaknya mereka sedang menjelajahi angan-angan masing-masing Yang menyelusur ke dunia yang asing Ketika gelap menjadi semakin pekat Maka mereka pun segera menyalakan lampu minyak kelapa Dari para pengawas mereka mendapatkan minyak untuk mengisi pelita Demikianlah Maka Agung Sedayu dan Suandaru lah yang lebih dahulu akan tidur Gurunya akan tetap berjaga-jaga sampai tengah malam Sementara Agung Sedayu dan Suandaru bangun Gurunya lah yang akan beristirahat Sampai menjelang tengah malam Giyai Gringsing yang duduk terkantuk-kantuk di dalam lindungan bayangan dinding yang menyekat ruangan kubuk itu Tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan Meskipun demikian Ia tidak kehilangan kewaspadaan Setiap desir betapapun lembutnya Tidak lepas dari pengamatan telinganya yang tajam Tetapi Giyai Gringsing tidak mendengar sesuatu Yang dapat menumbuhkan kegelisahan Sampai tengah malam Giyai Gringsing duduk tanpa bergerak di tempatnya Sedang Agung Sedayu dan Suandaru telah tertidur dengan nyenyaknya Meskipun kadang-kadang amben yang mereka pergunakan berderit-derit keras Kedua anak-anak muda itu tidak menghiraukannya Bahkan Suandaru setiap kali berdesah Apabila derit pembaringannya itu telah membangunkannya Sedikit lewat tengah malam Giyai Gringsing mulai menguap Ingin juga ia berbaring meskipun hanya sejenak Agaknya Agung Sedayu dan Suandaru sudah cukup lama beristirahat Biarlah mereka ganti berjaga-jaga Katanya di dalam hati Tetapi sebelum ia bangkit dari tempat duduknya yang terlindung Bayangan dinding penyekat terasa sesuatu berdesir di dadanya Sehingga Giyai Gringsing itu mengurungkan niatnya Kini jelas di telinganya Ia mendengar sesuatu Tetapi pasti bukan bunyi desis ular seperti semalam Apalagi yang akan terjadi Ia bertanya kepada diri sendiri Tetapi Giyai Gringsing tidak segera berbuat sesuatu Ia menunggu saja Apakah kira-kira yang akan terjadi Sejenak suara-suara yang mencurigakannya itu terdiam Yang didengar oleh Giyai Gringsing Hanya desah nafas Agung Sedayu dan Suandaru yang masih terpidur nyenyak Tetapi Tidak Giyai Gringsing berkata di dalam hati Aku mendengar nafas yang lain Tidak teratur seperti nafas anak-anak muda yang sedang tidur itu Dengan demikian Giyai Gringsing mengetahui Bahwa di luar rumah itu ada seseorang yang sedang mengintip Sehingga orang tua itu Sama sekali tidak bergerak dan bahkan nafasnya pun diaturnya baik-baik Dalam keheningan malam Di antara desah nafas anak-anak muda yang sedang tidur Dan nafas seseorang yang ada di luar kubuk Giyai Gringsing mendengar suara berbisik Mereka sudah tidur Dada Giyai Gringsing menjadi semakin berdebar-debar Kalau begitu pasti tidak hanya seseorang saja Yang berada di luar rumah ini Sedikit-dikitnya Pasti dua orang Apakah kita lakukan sekarang? Fisik yang lain Sejenak tidak terdengar jawaban Sehingga dada Giyai Gringsing pun menjadi tegang pula Sebuah pertanyaan melonjak di hatinya Apakah yang akan mereka lakukan sekarang? Tetapi Giyai Gringsing harus tetap bersabar Ia harus tetap berada di tempatnya Di bayangan dinding penyekat Supaya ia tidak mengejutkan orang-orang yang berada di luar kubuk Sehingga mereka mengurungkan niat mereka Yang dilakukan Giyai Gringsing adalah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan Ia dapat meloncat selangkah untuk mencapai ujung amben Agus Dayu dan Suang Daru apabila diperlukan Sejenak Giyai Gringsing tidak mendengar sesuatu selain tarikan nafas yang memburu Agaknya orang-orang yang berada di luar rumah itu pun menjadi gelisah Sekarang Desis salah seorang dari mereka Ya, sekarang Jawab yang lain Giyai Gringsing menjadi semakin tegang Apalagi sejenak kemudian Ia mendengar gemberisik di depan pintu rumahnya Bunyi apalagi sekarang? Ia bertanya di dalam hatinya Tetapi bunyi itu sama sekali berbeda dari bunyi ular yang menyelusur lantai dan berdesis-desis Sejenak Giyai Gringsing menunggu Dibiarkannya saja apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar rumah itu Namun ia menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar orang-orang itu bergeser Kini mereka berada di sudut kubuk Sekali lagi ia mendengar bunyi yang aneh itu Gemberisik Ternyata bunyi itu berpindah-pindah dari satu sudut ke sudut yang lain Bahkan kemudian di beberapa tempat di seputar rumah itu Dari sudut ke sudut Cukup? Bertanya salah seorang dari mereka Ya cukup Jawab yang lain Jadi kita mulai saja sekarang Tidak ada jawaban Sejenak Giyai Gringsing tidak mendengar sesuatu Orang-orang itu pun agaknya bergeser menjauh Sehingga desa nafas mereka tidak terdengar lagi Giyai Gringsing duduk sambil menahan nafasnya Ia yakin bahwa sebentar lagi akan terjadi sesuatu Karena itu Ia tidak berbuat apapun agar yang akan terjadi itu Terjadilah pula Ia pun tidak berusaha untuk menangkap keduanya Agar setiap orang masih tetap menganggap mereka Sebagai petani-petani miskin yang tidak berarti Sehingga perhatian orang-orang di barak dan para pengawas tidak berubah Dengan demikian Giyai Gringsing bermaksud untuk mendapat kesempatan Yang agak luas tanpa prasangka apa-apa Tiba-tiba Giyai Gringsing terkejut ketika ia mendengar suara gemericik Tetapi bukan suara air Dengan serta-merta Ia memandang keluar Lewat celah-celah dinding Sesaat ia tidak melihat bayangan apapun di luar karena gelap malam Tetapi sejenak kemudian dadanya berdesir tajam Bayangan kemerah-merahan Telah mewarnai lubang-lubang dinding yang jarang Api Desisnya Hampir saja Giyai Gringsing meloncat mengejar orang-orang yang ada di luar kubuknya Tetapi ia pun segera menahan diri Apalagi ketika dilihatnya Akung Sedayu dan Suandaru masih tertidur njenyak Mereka harus segera bangun Desisnya Giyai Gringsing pun kemudian meloncat ke pembaringan Dikunjangnya tubuh kedua muridnya itu sambil berdesis Bangun Rumah ini akan terbakar Akung Sedayu segera meloncat bangkit Tetapi Suandaru masih menggeliat sambil berdesis Apalagi guru Api Rumah ini sedang terbakar Suandaru pun kemudian bangkit Tetapi matanya segera terbelalak ketika ia melihat api mulai merayapi pintu Pintu sudah terbakar Desi Suandaru Giyai Gringsing ini mengerti bahwa agaknya suara gemerisik itu adalah suara batang-batang ilalang Daun-daun rumputan kering yang sengaja diletakkan oleh orang-orang yang membakar kubuk ini Kita harus segera keluar dari rumah ini Berkata Giyai Gringsing Tetapi ternyata api sudah menjalar hampir di seputar kubuk kecil itu Kita sudah dilingkari api Berkata Suandaru kemudian Belum Kita masih mempunyai jalan Mari cepat ikuti aku Giyai Gringsing pun kemudian mengambil ancang-ancang sejenak Dengan sepenuh kekuatan ia mendorong dinding yang masih baru mulai dijal lari api Tetapi ternyata dinding itu tidak sekuat yang diduganya Sehingga kekuatan Giyai Gringsing jauh melampaui kemampuan dinding bambu itu Dengan demikian Giyai Gringsing justru terdorong oleh kekuatannya sendiri Sehingga ia terpelanting beberapa langkah Karena itu Ia pun segera berguling sekali Lalu dengan sikapnya melanting berdiri Meskipun api sudah menjilat hampir sekenap bagian dinding kubuk itu Suandaru masih sempat menyambar bungkusan pakaian mereka Sedang Agung Sedayu sempat pula tersenyum Melihat gurunya yang hampir kehilangan keseimbangan Kedua anak-anak muda itu pun Kemudian berloncatan pula di atas api Yang mulai membakar dinding yang sudah ropoh itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di Bukit Menoreh Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax